Intro Selamat datang kembali di channel Burnet Trader Di video kali ini saya Kamalisa Untuk samsam dari sektor finance Bank-bank digital Yang pertama ada BBYB Kedua BNBA Ketiga BBHI Keempat AMAR Kelima BGTG Keenam BANK Ketujuh Bepik Kedelapan Baca Dan terakhir AGRS Langsung saja ke saham pertama Ada BBYB yang ditutup terkoreksi Hampir ARB ya Tapi dibuka ke harga 880 Dan transaksi asing Net sale seminggu kemarin Kalau dia di broker semarinya Memang ada distribusi ya Tapi satu broker nih Akum CPD ya Retail ya Langsung saja ke technicalnya Secara technical Untuk BBYB Hati-hati nih Memang dia koreksi volume kecil ya Apakah ada buangan aja Terus besok rebound Ya bisa jadi Pokoknya jangan turun dari 880 itu Support kuatnya 800 ya Cuman Kalau ada yang nangkap pisau jatuh Di harga ARB Pokoknya besok kalau dia koreksi lagi Out aja 3% Jual aja ya Jangan sampai di bawah Di ARB lagi Kalau ke 800 itu 10% Kan dalam Mending cut dulu Nanti bebek di bawah Atau Everest down ya Tapi ya tergantung Masing-masing lah Kalau saya sih Saya cut aja Daripada berharap Belum pasti Naik kan Seperti itu Ya Untuk BBYB Kalau dilihat dari weeklynya Volume besar Dan naik ya Tutupannya bagus nih Cuman candle hammer terbalik ya Itu yang jadi masalah Tapi gak masalah lah ya Yang penting BBYB kalau bisa langsung hijau Untuk Senin Jadi seperti itu Langsung saja ke selanjutnya Ada BNBA yang ditutup Tarkoreksi 2,89% Ke harga 1.510 Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau dia di bawah Respiranya BNBA ada sedikit Akumulasi Langsung saja ke technicalnya Secara technical BNBA mungkin Riptest saja Terus akan mantul lagi ya Yang penting BNBA jangan turun Dari 1.450 Pokoknya Selama di atas M20 nya ini masih aman ya Kasih aja toleransi Kan dari 1.500 support Yang harusnya dijaga Kalau kasih toleransi 4% Ya itulah Cut lossnya sekitar 4-5% Yaudah Berarti kan gagal Bertahan di atas M20 nya Kalau memang bagus Senin tuh langsung hijau Dia ya Target kenaikannya Untuk Senin Kalau bener rebound ya 1.680 ini Akan diuji BNBA Menarik nih Untuk BNBA Kalau dilihat dari candle weeklynya Weeklynya juga bagus Volume Biasa aja tapi ya Ya harus dikompirmasi hijau nih Karena Tutupannya juga bagus Walaupun ada E per shadow E kor yang gak masalah Yang penting tadi ya Jangan turun dari EMA 20 nya Di time frame Daily Nih EMA 20 nya ada di 1.450 Jangan turun dari itu Jadi risk nya masih kecil nih Kalau mau nawar di bawah Ya siapa tau dia koreksi lagi Ya bisa Di 1.450 itu Kalau dari harga penutupan Hari ini Ya cut loss nya sekitar 5% lah ya Yaudah Cut loss aja 4-5% Pokoknya tutup di bawah 1.450 itu Mending stop loss Seperti itu Untuk BNBA Langsung saja kesempatan Selanjutnya Ada BBHI yang ditutup menguat 2.17% Karga 2.350 Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau dia di bawah Semarinya BBHI Di akumulasi Langsung saja ke technicalnya Sar technical BBHI ini 2.200 Dan resistennya 2.400 ya Ini dia coba naik Namun False ya Ini coba naik lagi Siapa tau bener swing low 2.200 ya Harusnya Senin rebound Dan Keliatan dia nutup gap nya Open market Sebelumnya itu Di 2.300 ya Close nya Dan Low Hari Jomat itu Ada di 2.300 Berarti gap sudah ditutup Ya semoga aja nih lancar Bener swing low Dan dia naik lebih tinggi Jadi ini Menurut saya sih menarik nih Ini kayaknya sudah bener swing low nih 2.230 Memang gak sampai 2.200 Sudah naik lagi Ditarik ya Liat Senin aja Senin kalau tembus 2.800 tuh Menarik Lanjut ke atas Targetnya masih sama 3.000 Untuk BBHI ya Yang penting BBHI Selalu bertahan Di atas 2.200 Langsung saja Kesempatan selanjutnya Ada amar yang ditutup Tarkoreksi 3.2 Persen Ke harga 302 Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau dia ada Bookout summary nya Amar Ada Distribusi Langsung saja Ke technical nya Secara technical Ini amar Retest saja Yang penting Berada di atas 300 aman Senin harus hijau ya Jangan merah lagi Kayaknya sih Kena buang sedikit aja nih Potensi sih Ditarik lagi Naik Senin ya Yang penting Dia bertahan Di atas 300 Untuk Amar Amar ini kan Konsolidasinya juga Volumenya kecil nih Kayaknya belum ada Tenaga Dia lagi konsolidasi Semoga aja Senin ditarik Naik ya Senin kalau tembus 3.2 12 3.14 Tutup di atas itu Terdekatnya 320 Dan peluang besar Menguji EMA 200 nya Di 360 Ini arah Amar Peluang besar Kesana Yang penting Bertahan di atas 300 Titik aman Pertamanya 300 Kalau ternyata False Ya Support kuatnya 280 Dan Kalau misalnya Dia jebol 300 ya Saya cut dulu Nanti saya bebek Di 284 280 Ini aja Berarti bisa False Ini tutup aja False Dan konsolidasi Di bawah Support kuatnya Memang 280 Harus dijaga Kalau dia konsolidasi Di atas Di bawah ini Ya masih oke ya Atau strategi Tapi kalau sudah jebol 280 Ya udah Potensi Pola dead cat bond Dan bisa turun Lebih dalam Untuk Amar Ya hati-hati Nah ini harusnya dijaga Ini kan trend line up trendnya ini Ini dia retest aja nih Kemungkinan ya Harusnya langsung hijau aja Senin tuh harus hijau Amar Kalau mau bagus Keliatannya juga Buangannya kecil ya Berarti Ya biasa aja Kalau dilihat dari Candle time frame Weeklynya Weeklynya Candle hammer terbalik Tapi naik Ya semoga Bertahan aja Di 300 ya Untuk Amar Seperti itu Untuk Amar Langsung saja Kesam selanjutnya Ada BGTG yang ditutup Tarkoreksi 2,94% Harga 99 Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau dia bakal semarnya BGTG Didistribusi Langsung saja Ke technicalnya Sartanical BGTG Kembali ke bawah 100 lagi ya Agak rawan nih Cuman Ya lihat aja Senin ya Senin harusnya hijau nih Karena Keliatannya Buangannya juga Volume kecil ya Yang penting BGTG itu Nggak turun dari 97 98 Kalau turun dari Itu ya udah Gagal Ya Turun Tutup di bawah MA20 nya Ini udah gagal Menurut saya Jadi seperti itu Untuk BGTG Langsung saja Kesam selanjutnya Ada BANK Yang ditutup Di harga 1.240 Terkoreksi 1,58% Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau dia bakal semarinya Ini terlihat AK distribusi 34.000 Lot Langsung saja Ke technicalnya Sartanical BANK Di bawah Di 1.200 Dan bertahan Volume makin besar Cuman Ini volume Sepertinya Kena create aja ya Nih rapi Volumenya Ada info apa Kita nggak tahu ya Ini tapi Dari semenjak April 2021 Itu volumenya Terus di create Kemudian Di area isu Di Mei 2022 Dan Terus turun ya Menurut saya sih Agak rawan Kalau sampai jebol 1.200 Itu ya Dan ya Kalau Bapak Ibu Take token itu Beli di support Jual di 1.300 Itu lumayan kan 5% Seperti itu Kalau kemarin Nekat beli di support 1.200 Ya tinggal stop loss Aja kalau tutup Di bawah itu Ini kelihatan kan Dia nggak pernah tutup Di bawah 1.200 Ya kalau dia tutup Di bawah 1.200 Berarti lemah Berarti yang jagain Di 1.200 Itu nggak ada lagi Seperti itu Ya dia sudah Membentuk lower low Lower high Minggu ini Jadi rawan tuh Kalau Senin tetap Tutup di bawah 1.200 Koreksi ya Potensi turun Lebih dah Tapi sepertinya Untuk Samsung Bank digital Potensi rebound Senin atau Selasa Tapi ini disclaimer on Seperti itu Untuk BANK Langsung saja Kesempatan selanjutnya Ada Bepik Yang ditutup Tar koreksi cukup dalam 5.07% Harga 131 Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau di lightbuckle Semarinya Bepik Didistribusi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical Bepik Setelah mencoba 150 Namun gagal tembus Dan koreksi lagi Dan cukup dalam Dia sempat naik 140 Terus dibanting Turun lagi Dan sekarang Yang di neckline Yang harus dijaga 130 Jangan sampai jebol lagi Kalau jebol Yaudah Lemah Gagal Di uptrend Kalau mau bagus Senin juga harus Rebound Untuk Bepik Kalau dilihat dari Candle weeklynya Weeklynya Hammer terbalik Telah jam Berarti seller Memang kuat Dari atas Buang barang Siapa tahu Ini memang Distribusi Cuman ya itu Kuncinya Kalaupun ada yang beli Di 130 Tutup di bawah itu Mending stop loss Saja Seperti itu Untuk Bepik Langsung saja Kesempatan selanjutnya Ada baca yang ditutup Di harga 146 Menguat 0,68% Kalau dilihat Transaksi asing Net sale Kalau di bawah Semarinya Baca Di akumulasi Langsung saja Ke technicalnya Serta technical Baca Dalam Kalau benar nih Pembentukan web 3 Ya pelan-pelan naik Cuman Ini dia lagi Menguji 140 Nya lagi ya 130 Ya janganlah Swing low nya harus naik nih Kalau memang benar ya Nggak turun lagi Dari M20 M60 Pokoknya Kalau dia turun Dari 138 140 Itu Yaudah Gagal ya Besok kalau mau bagus Senin harus hijau Baca ya Kalau bisa tuh tembus 150 itu bagus Kalau Senin bisa tembus 150 Berarti masih Dalam pembentukan Web 3 Dan ini bisa jadi Swing low nya Dia membentuk Higher low Ya seperti ini Ini uptrend nih Yang penting Senin harus kembali Ke atas 150 Atau selesai Jadi seperti itu Untuk baca Langsung saja Kesempatan terakhir Ada AGRS Yang ditutup Di harga 94 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau dia baca semuanya AGRS Ada Distribusi Tapi seimbang aja nih Akumulasinya juga cukup besar Langsung saja ke technical Sarat technical AGRS belum kemana-mana juga Ya Tapi dia masih oke Selama di atas 90 Ya targetnya masih sama 100 hari ini Minggu ini Dia sempat naik Dari 90 24 Oktober Namun gagal ya Sampai 98 Aja koreksi Dan ya Dia akan retest lagi MA20 nya Di 92 90 Masih oke nih AGRS Yang penting AGRS Jangan turun dari 88 Itu aja nih Kita pakai Ini area Best price Area support Yang harus dijaga 88 Seperti itu Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila channel Borneo Trader Ini bermanfaat Dan bisa menjadi Bang pertimbang Bapak ibu dalam membeli Menyimpan dan menjual Sahamnya Bisa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan Di kolom komentar Dan bagi bapak ibu Dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Saham-sahamnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Beserta chat-nya Dan juga Free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus cuan Terima kasih telah menonton!